oke baik teman-teman kita masuk ke part 2 nya ya jadi di bagian kedua atau part 2 ini ya setelah kita melakukan apa namanya setelah kita melakukan tracing dengan menggunakan pen tool nah saatnya sekarang kita akan melakukan langkah berikutnya ya jadi langkah berikutnya ini kita akan memanfaatkan tools mesh tool ini ya ini disini kita bisa menemukan mesh tool ya nah mesh tool ini akan kita gunakan untuk membuat pola seperti itu ya teman-teman kita akan membuat pola membuat polanya dulu ya perhatikan ya diperhatikan kita bermain di layer 2 ya Nah kita membuat pola dulu ya polanya itu kita bisa temukan di disini di gradien Nah kalau misalnya tidak muncul bisa kita klik kanan dari sini ya kemudian pilih mesh tool selanjutnya ya Nah perhatikan ya ini masih tanda stop jadi arahkan kursor sampai ke apa outline ini ya maksudnya warna merah ini tapi tergantung teman-teman teman-teman awalnya ngasih warna apa nah kemudian disini ya kita bentuk polanya jadi kalau ada kalau ada muncul tanda kursor seperti ini bisa di klik ya satu nah hai 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 kita kita geser dulu ya ini bisa kita geser dulu pola yang ini bisa kita geser dulu artinya kan memang kita hanya meminjam saja kita mau ambil pola ini apa pisang ini sebagai pola awalnya gitu untuk apa yang duplikasi polanya gitu nah selanjutnya kita coba lagi ini kita off ya Hai ini kita coba kasih warna warna dengan warna kuning oke Hai hasilnya seperti ini tinggal nanti kita coba bermain dengan kredasinya ya di sini ini kan ada garis kita nih nah kita coba membuatnya dengan menggunakan mesh tool ke aku tidak ada guard hai 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 J יaffr Hai satu the nice guys Hai Situ-kane けるnya Gullah kompppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp3 kemudian oke nah ini sebenarnya masih bisa kita geser ya teman-teman ini kan bisa kita geser juga oke ada yang kurang ternyata ya disini ya tadi yang saya kurang itu lakukan posisi ini disini di direct selection tool kemudian kita pilih mesh tool ya satu dua tiga empat lima jadi kurang lebih seperti itu ya benar-benar ini nah ini sebenarnya nanti kita bisa geser lagi ya posisinya jadi ya menentukan gridnya ini nanti ya eh kelengkungannya ya oke ini kebanyakan ya nah ini coba kita geser dulu ya teman-teman selanjutkan lagi seandainya ada yang tidak perlu jadi bisa kita revisi lagi yang bagian sini ini kan kita bisa revisi dulu ya ini kita kembalikan ke posisi eh gradient ya di awal ya ini posisi yang ini dulu posisi ini ini kan bisa kita delete ya oh ya ada satu yang gue masih ikut ya nah yang ini oke coba kita arahkan lagi ke posisi paling bawah ini posisi ini kita akan mengecek lagi ya ini ini saya open dulu warnanya ini saya geser nah ini kita pinjam dulu garisnya bagi acuan aja saya geser lagi ke bawah ya dari posisinya kira-kira yang belum sesuai jadi kita masih coba menyesuaikan ya nah misalnya ini ini bagian sini ya bagian sini ya bagian sini ya nah ini kita coba edit lagi ya bagian sini ya nah ini kita minus dulu kita coba bermain dari sini aja ya oke nah ini juga sama kita putur anchor pointnya ya ini kita ke bawah ini nah sehingga apa mengurangi titik sama ini juga kita kita kurangin jadi kita bisa memainkan dari ini aja oke oke jadi intinya sih masih bisa kita edit kembali yang ini juga termasuk ya kalau itu sudah ya kalau itu sudah ya kita menggunakan kita menggunakan mash door oke kita tentukan warnanya dulu ya ini kita bisa menentukan warna dulu ya nah ini saya off ya nah ini saya ganti dengan warna kuning atau kita bisa memindah oh ya kita pakai warna kuning aja ini ya bentar kita pakai warna kuning artinya mengikuti warna daripada pisang nah sekarang kita coba bermain dengan mash door lakukan di direct selection ini juga benar ya oke oke kita kemudian 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 oke ini udah pas ya nah yang ini yang belum pas saya coba lagi sekali lagi satu ya oke satu dua dua tiga empat lima oke nah ini udah ketemu pas oke oke nah ini kita tinggal menggeser aja yang mana yang perlu yang mana yang baik nah ini tengah juga sama ya sempurna hal yang sama dua dua nah udah ketemu ini ini sebenarnya ada dua cara ya jadi kita bisa langsung bermain dengan membuat dengan gradient ini kita bisa membuat dengan pentor seperti itu oke yang ini nah mengikuti set bawaannya ini ya kurang lebih seperti ini oke nah nanti tinggal kita menentukan posisi gradasinya nah kita akan melakukan seleksi ya hmm kira-kira di bagian bawah ini ya bagian bawahnya ini ya kita lakukan seleksi dengan ini ya nah nanti kita bisa seleksi ya seleksi bagian sini ya bagian sini satu dua tiga empat jadi kalau misalnya satu-satu juga bisa nah sampai ujung lah ya jadi yang kita lakukan seleksi di bagian sini ya nah kita akan cari warna dengan menggunakan hidroktur ya kita ambil warna ini warna gelas jadi hasilnya seperti ini nah sama juga dengan nah ini kan sudah mulai menunjukkan hasil 3D nya itu ya nah kalau yang bagian ini ya ini kita bisa menambahkan juga kita juga bisa menambahkan ya yang bagian sini ya satu nah ini kan ya ada kebentuknya nah misalnya ada pertanyaan kalau misalnya wah agak banyak kayak gini sebenarnya gak masalah sih jadi yang mana titik yang perlu itu yang kita lakukan alas ini seperti itu teman-teman nah yang ini juga sama jadi yang bagian ujungnya yang bagian ujungnya ini ya kita seleksi lagi dengan menggunakan direct selection tool ya ini ya ya ini kita seleksi ya alias ini kita seleksi ya teman-teman ini kita seleksi dulu ya oke lagi ini jangan lupa direct selection tool ya ini satu nah ini juga belum masuk masuk oke nah akhirnya seperti itu nanti bisa diperbaiki lagi yang penting konsepnya sih kita paham oke ya nah ini kita pakai lagi add drop tool atau i ya ambil bagian sini untuk mengambil referensi warna oke kita cek lagi siapa hasilnya jadi hasilnya seperti ini sama yang bagian tengah juga nanti ya bagian tengah juga misalnya ini agar-agaris kayak gini ya ini kita bisa lakukan seleksi di bagian sesuai dengan tujuannya ya misalnya ini ya aktifkan direct selection tool mulai dari sini ya perhatikan titiknya pakai tekan shift ya untuk menyeleksi ya misalnya sampai dengan ini ya ah berujung ya oh pas sampai ujung kalau misalnya berujung ikutin aja misalnya gitu kita ambil lagi addle tool kita ambil warna yang kegelap oke seperti itu oke nah gitu ya nanti kalau pun misalnya mau apa nah ini kan tadi kan awalnya ini ya nah ini kan awalnya ya nah gradient ini bisa kita kembali ke sini jadi outline-nya bisa kita pakai yang warna hitam misalnya ya tapi ini nggak masuk nggak apa-apa ini kan saya off ya saya coba klik lagi apakah bisa mengikuti warna dasarnya juga kalau misalnya nggak bisa ya berarti langkah yang kita pakai ini ya untuk outline-nya ya memang dikosongkan gitu mengikuti outline yang bawaan nah maksudnya outline dari konsep pisangnya sendiri gitu ya oke kita coba lagi ya yang ini apakah bisa diganti oke oh nggak bisa ini kurang lebih seperti ini ya jadi nanti untuk bagian atasnya ini ini kan tinggal yang bagian sini ya satu ya ini kita bisa seleksi lagi nah